Intro Ranking terbaru FIFA Brazil masih kokoh Timnas Indonesia kalahkan 5 negara Eropa Federasi Sepakmula Dunia atau FIFA telah merilis peringkat tim nasional per 25 Agustus 2022 sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-159 dunia pada bulan Juni lalu peringkat Indonesia di Ranking FIFA akhirnya naik setelah berhasil melewati babak kualifikasi Piala Asia 2023 pada bulan Juni lalu dan memastikan diri untuk berkompetisi di turnamen tersebut setelah absen sekian lama Posisi Indonesia di Ranking FIFA ini berhasil mengalahkan 5 negara Eropa lainnya seperti Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, dan San Marino Meski demikian, saat ini Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang bertengger di posisi ke-148 dengan mengoleksi 1.057,59 poin Di zona Asia Tenggara, Vietnam masih menjadi yang tertinggi di posisi ke-97 disesul oleh Thailand di posisi ke-111 dan Filipina di posisi ke-134 Sementara itu Brazil masih kokoh di peringkat satu dunia meski sebelumnya gagal membawa Piala Copa Amerika saat di kalahkan oleh Argentina dengan skor 1-0 Brazil masih menjadi yang teratas dengan berhasil mengoleksi sebanyak 1.837,56 poin disesul oleh Belgia yang menempati posisi ke-2 dengan torehan 1.821,92 poin Argentina yang menjadi jawara Copa Amerika 2021 dan Conmebol UEFA 2022 itu justru harus bertengger di posisi ke-3 dunia dengan mengoleksi 1.770,65 poin Indonesia masih berkesempatan untuk memperbaiki ranking FIFA ketika menghadapi Korakau di FIFA Match Day nanti Timnas Indonesia saat ini masih bertengger di posisi ke-155 dunia dengan berhasil mengoleksi 1.019,19 poin kita doakan bersama semoga Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Korakau di FIFA Match Day nanti sehingga peringkat atau ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik drastis bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati